nah mungkin dari depan dulu nih Gor katanya tadi dari belakang dari depan aja nah nih mungkin dari depannya dulu nih Gor gak tau sirkit apa nih namanya nih jarang dirawat karbonnya paling naik ini bukan panas knalpon oh iya panas knalponnya ada kameramen kameramen udah tewas satu tewas satu cupu dia gak biasa di bali emang susah kalau gak biasa di bali tuh lu sering jalan-jalan ke bali bali feel jarenda jarenda cbt nih kita bongkar nih eh jangan dong terus pasti judulnya apa nih judulnya nih adalah fatmas print review awal modifikasi tempo dulu panas bang hahaha halo guys balik lagi nih di channel youtube ff concept di konten kali ini gue bakal ngontenin modifikasi lagi modifikasi dari apa brand brand yang pada dasarnya itu yang utama-utama lah kayak brand brand zelioni gitu-gitu nih pokoknya yang nempel ini brand brand zelioni full belum ada produk-produk kayak lokal kayak gitu-gitu deh pokoknya deh sekarang kan udah banyak produk lokal mungkin segmennya modif festamatic di jaman itu ya jaman itu di jaman itu di kala itu boleh gitu dimasukin mungkin kalau dari video ini sekitar 3 atau 4 tahun lalu lah ya lebih 4 tahun lebih dikit lah jadi ini motor gak tau ini motor customer dari 2 tahun dari sini gak diambil-ambil gak diambil-ambil jadi ada baiknya coba kita buat apa ya review lah review atau kita nanti jadiin doorpress gimana jangan jangan kasi takut dari customer yang ngambil customer yang ngambil takut ngambil gitu oke untuk ini mungkin eh ini bohong ini festpass sprint tahun 2014 basic nya 2014 sprint review masih sprint review warnanya hitam katanya di waktu itu sih menurut si customer nya si yang punya motor sprint hitam itu agak limited di tahun itu jadi kan sprint itu pertama kali 2014 ya ini bohong sprint itu 2014 kalau 2013-2012 itu masih alec masih alec sama es jadi mungkin sprint pertama kali lah ya balik ke balik ke apa namanya balik ke nostalgia dikit dulu cv spa metric tuh pertama kali itu 2011 tau gue tuh pertama pameran ada di PRJ betul itu jamannya masih 2v itu VRJ Vesto sampe sold out lah untuk pemesanan nya terus LXMAS sampe 2013 dan LXV lalu muncullah sprint mempriovera dan gts 2014 nah ini salah satu sprint warn pertama untuk di Indonesia basic nya masih 3v semua ecu nya masih 3v ecu aga sama 3v beda ecu masih 3v intake nya juga masih 3v bug cvt masih 3v ya semua nya 3v lah pokoknya untuk modif nya gimana mungkin ayo kita langsung let's go let's go kita langsung gerbak selamat menikmati nah mungkin dari depan dulu nih Gor kalau tadi dari belakang dari depan aja bagian depan dulu nih bagian kaki kaki ini bener nih mau dari jauh dulu gak Gor dari jauh dulu aja mungkin kalau sprint waktu itu tahun 2014 ada perbedaan di forex sama di bagian axle setting nya iya jadi ada perbedaan di itu sih mungkin kalau untuk sprint sekarang forex nya itu lurus kalau di 2014 sprint review dia tuh forex nya kayak pisang kayak pisang perbedaan di situ lebih nya kalau depan sepertinya sama sih dari parts yang udah diubah disini mungkin beberapa ya beberapa ini ada kuning kuning ada kuning kuning ada hitam hitam ini DBS ya pak DBS ya nah ini depannya pake DBS nih ini mungkin yang pertama dari atas nih ada cover stock nya carbon ah betul karbon kevlar karbon ini kalau gak salah terakhir modif 2020 deh ini terakhir modif part yang diganti-ganti sisanya belum boleh diganti lagi kata customer nya kata customer nya kata customer nya kata customer nya ini ada karbon kevlar asli yang ori terus kita karbonin lalu ini cover stock dari zelioni cover fork eh cover fork dari zelioni ini sering hilang gak nih pak ini dulu pernah hilang nih kata customer nya waktu ngapel ke rumah makel customer nya dulu pakenya cover apa cover fork yang karbon oh tapi standar di karbon terus parkir di mall yang ada khusus respa nya eh hilang terus diganti lah zelioni sama yang ada baut nya mungkin ada yang ngambil om iya wow nah mungkin nanti ada orang yang ngambil ini nih motornya dia nih motor customer nya nih terus ini ada Ohlins Ohlins nya itu P701 basically 3V emang ya basically 3V karena waktu itu sih Ohlins ngeluarin cuma sprint 3V jadi P701 cuma P702 gak ada tabung nya hanya preload ya hanya preload atur pair terus ini nah ini agak susah nih sekarang nih waktu itu sih ramai sih Brembo 4 pit tapi warna gold tapi ori nih ori dong ori brembo ori dong rata rata sekarang apa warnanya grey grey sama black yang terbaru itu black black matte gitu lah ini dulu emang si customer nya nyarinya agak susah sih 2 tahun gak diganti ngaratan nih iya ini adaptor pake zelioni adaptor pake zelioni sama ada penambahan ini baut stainless untuk adaptor si bracket nya lalu ada selang ramp hell betul selang ramp hell ini buktinya udah lama gak dipakai tuh selang ramp nya east brake nya floating ga nih oh east brake nya non floating apa floating ya tau nih floating 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 tipenya tapi masih tipe 3 kalau tipe 4 udah ada logo zelioni ada logo z nya sama jangan lupa nih wih bannya bannya udah pecah pecah bannya pecah pecah ini bener nih ini bannya yang sekarang mungkin udah susah dicari sih ini udah pegang pegang juga pegang deh ini bannya udah gak pernah diganti juga ini maxis r1 tahun produksi 2008 2018 2018 2018 bau udah cukup kali ya wah cukup kayak gitu sebelah kirinya paling kalau di bagian bawah udah mungkin lanjut lagi langsung ke depan paling gak ini nih list body hitam nih oh list body ini kalau ada yang mau list body hitam bisa langsung cek top pad gambarnya kayak gini iya ini shaping kan nih nah ini disini ada sand power run sand power run nya masih vol 1 ya volume 1 volume 1 ini dia ada perembun tuh tuh udah berjamur nyaman udah berjamur sebelum ada level 10 iya sebelum ada luigi dan teman-teman LED pertama lah ya LED pertama jadi gak cuma LED belakangnya kan senja kalau lampu LED kan belakangnya belum senja dan kalau itu ada senjanya sih kan mungkin waktu itu sih bedanya ini lampu power run itu dia full LED sedangkan kalau si yang original LED nya hanya di lampu senja oh iya bener bawa lamp sen nya masih bawa lamp nah itu tapi tetap belum running kan cuma LED aja biasa bedanya dia warnanya smoke udah keren lah ini pada waktunya udah udah oke lah sprint udah ganteng lah di coffee shop enak lah ngobrolnya kopdar 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 gini motornya nongkrong gitu-gitu nih udah pada keren dulu nih di depannya maksires pak enggak die maker die maker apa tuh die maker yang unbrand 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 tapi gak pake ring led artinya masih berapa tuh masih mahal kan di segituan lah sekarang udah di harganya udah sangat oke lah ini tuh kulisnya juga warna hitam tapi di cat juga no SIP punya ini SIP yang ada grillnya tapi grillnya copot grillnya copot lalu ininya di hitamin juga nih this grill di hitamin smash markboardnya dibikin airbrush apa nih iya ini model sekarang sih ini airbrush-airbrush kayak ada api-apinya gitu lah api putih udah cat 4 kali soalnya ini udah paling langsung ke bagian atas ini kanan belum terus ini juga bepelok zelyoni ini kayaknya itu dah anodes ya ini warna terbaru kalau sekarang kan gak apa kan hitam warna-warna brown gitu kayak lugi lah ya anodes kan makin lama dia luntur kan bener ini anodes kayaknya nih sama ada baut apa pak? stainless baut stainless juga nih king nut kaya abis itu udah king nut kan oh iya bener belum pake king nut sih go stainless sama apa ya bannya udah ban maxus udah cakep sih nih yang pelaknya sampai sekarang masih tinggi harganya banyak pelaknya pelaknya list speedometer atau frame frame speedometernya dari zelyoni terus pake ini voltmeternya cache cache voltmeter dari zelyoni enggak pokoknya serba zed pembainkan ini terus pake voltmeter pake kokosok kosok original ini awet juga nih kosok apa spion spionnya menggunakan sirkuit sirkuit thing eh testing ga sih? gak tau gue ngadem sirkuit apa nih namanya nih? spionnya 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 kemarin saya ditelepon sama customernya suruh review yang disini oh settingannya 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 kan kita on terus ntar disini ada tinggal pancuk gitu ntar ini di zoom ya des gitu gini 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 set warnanya ganti kayanya akinya udah mulai lemah nih udah lemah kan digini gini lagi tada 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 ganti kaya ganti gitu aja apa tadi udah speedo list kosok terus ini ada spionnya di zoma sirkuit buat spion waktu itu emang pilihannya mungkin waktu itu hanya spion ini kali ya? iya terus ini nya king nut mungkin ada barang yang sekarang udah jarang ditemuin nih pelang gini sih oh iya maklum dua tahun diem nih untuk hand grip sama brake levernya nih ini ini handgrip ariat 2224 jadi biasanya itu handgrip itu kan ganti plus langsung-langsung nah kalau sini enggak nih mana tuh bautnya tuh jadi kalau si ariat ini kalau biasa kan yang habis karetnya kalau karetnya habis dia bisa hanya diganti karetnya doang jadi dia jual spare karetnya tuh abis itu si tepatnya ini masih bisa dipakai masih bisa dipakai iya ini udah lengket tuh terus handgrip udah udah stabilizernya kok beleng ya jadi ininya luigi ini terminator tutupnya zelioni nih tutupnya zelioni nih aku tahu saya ya ini zelioni stabilizernya plus nih handle rem nih ini gimana caranya gini ya gimana nih muter 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 nah ini handle rem ini 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 unik nih handle rem si remus ini bisa di setting handle remnya untuk panjang atau pendeknya maksudnya? jadi dia ada baut yang bisa panjangin atau mendekin si brake lever panjang sih ini? nah ini ada baut ini no bisa panjang di sana deh? bisa panjang sih dong ini ada bautnya tapi pengeremannya bisa panjang pendek gak? enggak dong tetap itu kan balik ke bleedingnya ya? oh yang bleeding gitu jadi bisa di setting panjang atau pendeknya kayaknya sekarang masih ada sih di SIP tapi mungkin mas peminatnya jarang ya? kalau peminatnya harganya memang waktu itu mantep sih ini oh mantep untuk kelas brake lever ada seharga velg seharga velg seharga velg virosi kayaknya virosi? iya ini saklarnya pake apa nih? saklarnya di chat kalau di chat kalau buat temen-temen yang mau saklar langsung hitam bisa langsung di order ada janganlah jangan di chat-chat lah iya nggak rapi eh bukannya nggak rapi sih saya akan di chat ini eh saya iya orangnya ini ada cover key oh cover key jadi buat temen-temen yang kuncinya ini kuncinya udah hancur sih sebenernya itu buat meng-cover ya? untuk meng-cover si kuncinya salah satu untuk ngerapiin lah ngerapiin dengan biaya yang tidak besar bisa pake cover key ini ya seharga nasi goreng lah seharga nasi goreng solaria lah seharga nasi goreng solaria lah seharga nasi goreng solaria atau cover aki cover aki karbon sakinya ini pake karbon kevlar dilapis jadi yang orinya tetep nempel di bawahnya oh iya oke oke orinya tetep nempel di bawahnya tapi dilapis dilapisin karbon dilapis karbon kevlar nih terus ke mungkin langsung dibawasin aja langsung jok aja nih jok oh jok dulu eh fusep dulu boleh sih fusep ini ori nih fusepnya ini buzeti ori ori buzeti nih ori buzeti itali ya itali itali nih ori buzeti terus pake bau juga belinya nih dulu lagi diskon di SAD diskon? iya lagi diskon SAD udah tutupin Excel tau banget sih motor ini kan temen saya soalnya oh temennya temen deket terus ini nah ada karbon-karbon juga nih oh iya nih ini ada cover fan cover kipas covernya kipas lah bukan cover kipas yang awalnya plastik hitam ini udah diganti jadi karbon dilapisin karbon terus air scoop air scoopnya jadi karbon lokal apa BGM? custom dong oh custom custom jadi air scoop asli baru kita karbonin asli ini tim talknya sama body oh iya ini emang kadeng air scoop dipstick 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 oh iya udah bagus banget itu ya panas banget ya bagus banget oh ini jelek nih ah panas oh iya emang ini panas disini panas lanjut lagi ke Remus ini dipsticknya Cizelioni ya iya dipstick Cizelioni terus ini ada kenalkot Remus Hexagon Hexagon dari dulu dia gini-gini aja apa ada perubahannya sih pak ada perubahan model di bagian oh warna karbon sih warna karbonnya berbeda glossy sama doff ya mau gak salah terus logo Remusnya kalau sekarang itu warnanya hitam oh bener ini masih yang putih nih iya pokoknya dari perubahan dari masa ke masa lah ya iya waktu itu Remus itu pilihannya dua ada RSC sama Hexagon RSC itu yang paling awal ya iya buat jadi LX sama S biasanya pake RSC itu loh iya yang pendek segini nih terus perbedaan si Hexagon ini yang sekarang sama yang dulu mungkin perbedaan di ujung muffler-nya di ujung muffler ini dia agak lebih kotak kalau yang lama oh bentuknya beda bentuknya beda sekarang agak lebih memanjang ke bawah ini gak pake DB ya ini perbedaannya nanti ada nih ditampilin sama Andes kiri kanannya boong gak ditampilin sama dia boong gitu terus ini tapi dari dulu emang udah ada gini nih udah ada covernya kalau sekarang sih emang ada tambahan gitu iya terus itu apaan lu kok di pelaknya ada yang keluar-keluar loh di pelaknya ada yang keluar-keluar oh ini ya ini apaan nih ini apa sih pak as double disc ya as double disc jadi ini motor diharuskan iya gak maksud kan double disc udah pasti pake ginian oh iya pasti pasti pake pasti pake jadi ada yang agak keliatan eh tutupan juga sih ya ini bener-bener gak tau gue bukan pura-pura bego nih as double disc oh as double disc oh iya bener itu sih di sebelah kiri udah ya velg velg SIP ini juga ada aksen-aksen sih nih waktu ngechatnya emang sengaja oh iya tadi mau dikasih tulisan gitu ya nah ini stop lampnya stop lampnya pake power one power one ini di copy sama beberapa merek ya pak pertama tuh unbrand terus di copy lagi sama luigi di waktu itu sih di waktu itu ya 2015-2016 pilihannya hanya ini jadi power one lah terus sendnya power one ini kita nyalain ya nyalain nah kalo lu liat tuh ada merah-merahnya tipis disini untuk sendnya send bakal jadi perbedaannya hanya disitu sih untuk power one volume 1 sama original ini stop lampnya dia kebagi dua nih untuk LED nya karena yang original tuh setahu gue nih nyambung blue nih iya sebelum yang murut muncul sekarang betul kurang lebih ya terus ini behal dicopot behal dicopot terus ditambahin baut si king nut warna gold sekilas sama lah ya sekilas sama ini power one sih waktu itu send udah stop lamp udah udah paling belakang langsung ke bagian samping nih nah ini di bagian belakang kiri belakang kiri ini bug CVT-nya powder coating ini bug CVT 3V gambarannya agak agak padat nih di belakang nih cover CVT-nya masih bulat kalau 3V itu sekarang kan i-gate ini juga cover intake nya juga beda jelioni juga nih bahannya aluminium CNC aluminium CNC jadi ya aslinya itu kan sebenernya si cover baut CVT sama intake itu plastik plastik jadi diganti jelioni yang apa patah juga sih klip-klipannya pada patah biasanya terus atasnya ini ada carbon kepler juga uter udara uter udara lalu ada baut-baut king nut juga nih bogot stainless tapi kayaknya udah udah pada ilang saking seringnya diservis dia saking 2 tahunnya disini gitu loh terus ini ada all-ins 701 eh 702 tabung ya tabung hanya preload dan kompresi udah berikut dengan adapternya berikut dengan adapternya adapter shock belakang ini juga king nut stainless terus yang agak rame mungkin di sebelah belakang nih walaupun ini mewah nih bernambu nya nih yang biasanya spring itu belakangnya drum brake ini udah di upgrade jadi double disc ini banyak duit nih yang punya walaupun bannya udah pecah-pecah nih kayaknya ini customernya banyak duit juga nih ini waktu itu kayaknya ada yang jual murah deh oh jual murah kata customer yang kata customer nya ini motor jalan pake ngapain pakai Brembo gitu tapi kalau Brembo merahnya hilang ya boring aja ini apa ini nikel ya no nikel lah ini nikel 2p buat belakang karena ini udah di upgrade dari double disc jadi ini ada disc brake nya juga dalam ya tipenya sama kayak di depan di Leoni tipe 3 terus ditambah yang caliper CNC dari Brembo karena yang kemarin mungkin sempat kita bahas di GTS kalau dipake 2p yang biasa saat lu masih pake ring 12 itu dia akan mentok ketebelan jadi kalau emang mau pake 2p pakenya ring 13 oh ring 13 nah kalau ring 12 kita sarankan pake Brembo 2p yang nikel karena jauh lebih tipis gitu harganya lumayan harganya emang agak lumayan agak pricey selang rem nya hell yang siap L2 intang ali double disc apa aja sih yang diganti Jadi kalau mau double disk, langsung datang dan bisa kurang lebihnya kayak gini nih, kalau sprint lo upgrade di double disk, nggak hanya sprint, LX atau S juga bisa. Paling kurangnya cuma apa ya? Udah sih kurangnya. Boat-boat doang nih. Boat-boat doang. Pasti nggak mau customer-nya. Iya, nggak tahu juga nih. Ini juga palingan dua minggu lagi yang ini jadi warna silver juga nih. Yang kaya kuning nih. Mau diambil bakal customer-nya. Terus itu food step-nya udah kali ya? Ini cover-ranging mounting juga, carbon. Carbon. Apa lagi ya? Itu paling cool. Depan belakang abscess kan? Itu? Apa tuh? Tandar, tandarnya keras nih. Buzeti juga ya, Buzeti. Oh, keras. Keras. Nggak pernah dipakai. Kayaknya baru cuci tadi nih ya? Baru. Tadi baru biarkan. Joknya nih. Joknya single seat, bukan semi. Single seat. Ini baru-baru single seat. Kalau jok ya, bikin yang kita juga lah. Semua joknya. Kita bisa garap pokoknya. Soalnya keinginan. Soalnya keinginan. Terus. Ini motor standar apa udah borap nih? Ini 63 nih. Kelihatan nggak sih kalau dibuka? 63 malusi. Sama aja sih dari sini. Malusi. Moto One. Ini 63. Nah, ini nih. Yang bikin ngebeda waktu trivia sama iGate. Mungkin motor-motor sekarang udah enak kali ya. Tinggal. Langsung naik. Kalau sekarang kan berbeda. Ini masih ada kuncinya. Belum terleset di sini. Iya, masih ada kuncinya. Belum ini nya rusak. Perbedaannya yang sel sini nih. Biasanya tuh kalau yang iGate sekarang, Engselnya di bawah. Ngahit. Jadi ini tuh. Ini Engselnya. Ini pengai. Eh, apa namanya ya? Kotakannya doang ya? Kotakannya doang. Iya. Gitu. Terus ini ada. Ini nggak pakai dinamo kan? Nggak pakai dinamo. Iya. Ini ada sarung tangan. Tangan. Kok banyak pakai motor bengkel ya? Ini jepitan rambut. Jepitan rambut siapa tuh? Gepitan rambut siapa tuh? Gak ada. Gak ada. Gak ada pipa nih. Gak ada. Gak ada. Bukan ya? Bukan. Oh, ini nih. Nah, ada. Ini db killer dari Remus. Jadi, beberapa kenapa aftermarket itu ada db killernya. Contoh kayak gini nih. Kalau yang sekarang, ini nggak ada db killer ya? Lihat, lihat. Banyak-banyak db killer ya? Penjualan db killer kali nih. Orangnya nih. Untuk juga. Ini kenapa tanpa db killer. Jadi dia langsung plong. Jadi secara langsung suaranya jauh lebih besar dibanding saat ditahan db killer. Suatu hari db killer kayak gini nih. Tuh. Tuh. Jadi gampang. Pasang db killer. Tinggal lu baut. Suara langsung adem. Buka, langsung berisik lagi. Gitu. Dan itu balik ke performa ya. Jadi saat lu pakai db killer biasanya ada pengurangan performa lah di situ. Teki bensinnya pakai apa? Jelani. Oh Jelani. Jelani. Jelani ini bener. Teki bensin, Jelani. Mana sih yang udah diborak tuh? Nih. Coilnya. Coilnya pakai USR. Karena waktu itu coilnya. Leda. Bahan percobaan. Bahan percobaan. Gak keliatan ya. Terus ini mesinnya itu. Ini. Tiga. Tiga Moto One. Tapi semuanya rapi pakai intake segala macam. Bersih ya. Sama full CPT paling. Terus ini udah pakai Moto One 63 ya. Ya 63 ya. Udah naik CC. Hanya di. Apa? Bloknya doang ya. Blok sama. Blok doang. Blok doang ya. Blok doang ya. Blok ser ya. Gitu. Oh Joknya. Joknya model terbaru nih karbon. Iya karbon. Model terbaru karbon. Biar gak mau kalah. Sekarang. Joknya 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 as karbon. Gitu. Apa lagi ya? Udah paling ini doang sih. Udah ya. Cpt. Cpt ini. Cpt ini. Nanti selanjutnya aja. Ya boleh. Nanti kita oprek Cpt-nya. Nanti episode selanjutnya deh. Ya kita skip dulu. Karena mau hujan kan. Kalau 63 jadi berapa CC sih? 63 itu jadi. Pokoknya 58. 58. 59. 60. 61. 63. Berarti CC-nya tambah 4 lagi. Dari 150 jadi 154. Ha 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 ha. CC-nya jadi 154 ya. 63 itu tanya-nya. Habis 170 atau 180 ya? 170-an sih. 170-an sih. 75. 75. 75. 75. 75. 75. 75. 75. 60. 65. Kilometernya aja 440. Oh iya gak nyampe. Cacingan tadi juga udah gue ajarin gini-gini pokoknya. Kalau ganti warna pokoknya tinggal gini-gini. Tinggal gini-gini. Jadi next barisnya gini ya? Next kita bahas. Kita bahas, kita bongkarin. Kita bongkarin kalau semua satu. Bodah. Kayaknya yang unya mau ngambil lah ini. Iya mau ujan juga soalnya. Kurang lebihnya kayak gitu yang ada di sini. Ini mungkin gak semantep yang sekarang modifikasinya ya. Gak semewah tapi ini menurut gue udah mewah. Gak semewah tapi udah mewah. Gimana ya? Udah padat juga. Udah cukup lah semuanya. Modifikasi dari performa. Dari tarikan dari. Pokoknya dari eksterior ke interior udah dapet banget sini motor ini. Mungkin kesukian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Gue berdua pamit. Sampai jumpa di konten. Next konten. Next konten. Kita ular. Oke semua. Jangan lupa konten. Like dan subscribe. Thank you. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax